Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi nopel bagian 240 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dulu lah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya sekelompok seranggaroh itu langsung membungkusnya merobeknya dan menggerogotinya dan akhirnya Liu J seorang wakil presiden kamar dagang gupeng mati di tangan kincen seranggaroh masuk kembali ke dalam labu hitam dan kincen mendapatkan tombak es cermin suci likan dan juga cincin penyimpanan Liu J kemudian kincen mengeluarkan pil obat dan langsung menelannya dan setelah beberapa saat kincen sudah hampir pulih lalu kincen membuka matanya Tuhan kamu benar-benar telah membunuh Liu J ucap budak hitam yang nampak masih terkejut dia benar-benar masih tidak menyangka seorang wujud mampu kincen bunuh itu hanya seorang wujud tidak ada yang spesial dari membunuhnya kata kincen Tuhan kita sekarang akan pergi kemana ucap budak hitam tujuan mereka pergi ke rawa maut hitam untuk mendapatkan kuyunji dan sekarang kuyunji sudah didapatkan jadi budak hitam bertanya tujuan selanjutnya Ayo pergi kincen memimpin jalan namun kincen tidak memberitahu tempat tujuannya dan setelah sekitar satu jam perjalanan ternyata kincen membawa budak hitam keruntuhan bawah tanah setelah sampai di runtuhan bawah tanah budak hitam melihat kondisi reruntuhan bawah tanah yang nampak berantakan nampaknya telah terjadi pertempuran sebelumnya disini pikir budak hitam tiba-tiba kincen berkata budak hitam kita akan berkultipasi disini dan setelah kamu menerobos ranah wujud baru kita akan pergi keluar mendengar ini budak hitam terkejut dia tidak yakin dirinya bisa menerobos ranah wujud jangan khawatir karena saya bilang kamu akan menerobos maka ada jaminan untukmu bisa menerobos ucap kincen yang nampak yakin tentu dia masih memiliki dua pil kuyunji dan beberapa pil wujud itu semua sudah cukup untuk membuat budak hitam menerobos pada awalnya kincen tidak akan memberi budak budak hitam pil kuyunji akan tetapi setelah pertarungan sebelumnya kincen mendapati budak hitam cukup setia dan kincen mulai mempercayainya sekarang kamu sembuhkan luka-lukamu terlebih dahulu setelah kondisimu pulih 100% carilah saya ucap kincen dan memberi budak hitam pil obat budak hitam dia masih tidak percaya dia berpikir tidak mungkin baginya bisa menerobos bisakah saya benar-benar menerobos guman budak hitam yang nampak sangat bersemangat dia juga tidak pernah meragukan kata-kata kincen lalu dia mulai berkultipasi disana kemudian kincen menanam beberapa formasi tingkat lima gabungan dari formasi tingkat lima itu bahkan bisa membentuk formasi tingkat enam untuk berjaga-jaga agar tidak ada gangguan setelah selesai menanam arai formasi kincen mengeluarkan cincin penyimpanan liuje dan jimoxin pertama-tama dia memeriksa cincin penyimpanan jimoxin dan setelah memeriksa dia sedikit terkejut karena banyak sekali tanaman obat spiritual tingkat lima di dalamnya bahkan selain obat spiritual batu asli di dalamnya sangat banyak ada ribuan batu asli kelas rendah dan ratusan batu asli tingkat menengah selanjutnya kincen memeriksa cincin penyimpanan liuje setelah diperiksa kincen dibuat sangat terkejut kumpulan batu asli sangat melimpah ada jutaan batu asli tingkat rendah dan ribuan batu asli tingkat menengah tumpukan batu asli ini sangat mengejutkannya dan juga tanaman obat spiritual di dalam cincin penyimpanan liuje cukup melimpah kebanyakan obat spiritual tingkat empat tingkat lima dan bahkan ada beberapa tingkat enam juga ada beberapa pil obat tingkat tinggi dan harta lainnya di cincin penyimpanan liuje kincen lalu memasukkan harta-harta melimpah dari cincin penyimpanan liuje dan jimoxin itu ke cincin penyimpanan miliknya setelah mendapatkan hal-hal ini wajah kincen nampak senang lalu kincen mulai memeriksa cermin sucilikan kincen mulai memasukkan energi spiritualnya dan menelusuri cermin sucilikan itu kincen terkejut mendapati larangan dan rune dalam cermin sucilikan cermin sucilikan ini seharusnya benda kuno yang langka saat pemeriksaan kincen mendapati setidaknya cermin sucilikan ini adalah harta langka tingkat 7 atau bahkan lebih pantas saja bisa dengan mudah memblokir sepanduk setan langit kincen sangat ingin mengendalikannya namun kincen tidak bisa mengendalikannya saat ini karena tingkat kultipasi kincen masih rendah jadi dia menyimpan cermin sucilikan kembali ke dalam cincin penyimpanannya waktu terus berlalu kincen dan budak hitam terus berkultipasi di sana dengan obat spiritual dan batu asli dari cincin penyimpanan liuje dan jimoksin kincen tidak khawatir akan kehabisan bahan scene berganti pada sebuah tempat di rawa maut hitam nampak sekelompok orang berkumpul dan sekelompok orang ini mengendalikan sekelompok binatang darah puncak peringkat lima dibawah kendali mereka sekitar 7 binatang darah peringkat lima ini mengepung seekor binatang darah di rawa maut hitam binatang darah yang dikepung ini adalah seekor binatang sabit darah peringkat enam binatang sabit darah ini kekuatannya sangat menakutkan namun pada saat ini binatang sabit tertekan dibawah formasi pengepungan orang-orang ini orang-orang ini adalah orang-orang dari Royal Bespila mereka bertujuan menundukan binatang sabit darah ini binatang sabit darah nampak meraung dan terus berusaha melarikan diri namun sayang usahanya sia-sia binatang darah tingkat lima yang mengepungnya terus melancarkan serangan binatang sabit darah meraung sakit dengan panik menembaskan sayap yang seperti sabit di punggungnya beberapa binatang yang mengepungnya mati namun dia sendiri akhirnya terluka parah tergeletak mengeluarkan darah dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi binatang sabit darah jika kamu suka rela bersedia tunduk kepada saya kamu akan selamat ucap Mo Xing Cheng Mo Xing Cheng adalah master binatang darah merupakan ayah dari Mo Xiang dan juga pemimpin Royal Bespila namun tiba-tiba binatang sabit darah mengaung matanya menjadi sangat ganas jelas dia lebih baik mati daripada harus tunduk lancang apakah apabila kamu tidak mau orang tua ini tidak bisa menjinakanmu ucap Mo Xing Cheng dengan marah dan sebuah jimat langsung dikeluarkan jimat itu langsung terbang kemudian meledak berubah menjadi sebuah rune lalu masuk ke ke kepala binatang sabit darah binatang sabit darah nampak melolong kesakitan sebuah gambar pola berwarna merah muncul dan itu nampak menekan jiwanya dan memenjarakannya Mo Xing Cheng nampak meremas sesuatu dan sebuah kekuatan muncul lalu kekuatan itu masuk ke dalam binatang sabit darah kemudian raungan kesakitan binatang sabit darah meredak dan mata ganasnya seketika berubah dia akhirnya berlutut kepada Mo Xing Cheng haha selamat karena telah menjinakan binatang sabit darah ucap Mo Qing ayah kamu terlalu hebat ucap Mo Xiang ya dia adalah tuan muda Mo Xiang yang memiliki konflik dengan Qin Cheng sebelumnya Mo Xing Cheng kemudian menyembuhkan luka-luka binatang sabit darah ayo pergi saya mendapat kabar di reruntuhan kuno rawam maut hitam sebuah terowongan menuju ke dimensi lain ditemukan dan kita harus secepatnya bergegas ke sana ucap Mo Xing Cheng apakah Mo Xiang juga ikut? ucap Mo Qing dengan kultipasi Mo Xiang yang rendah tentunya dia tidak akan banyak membantu ya dia juga akan ikut ada harta langka di sana saya pikir Mo Xiang akan bisa menerobos agar tidak dikalahkan oleh seorang bocah lagi ucap Mo Xin Cheng Mo Xiang mengepalkan tinjuknya ya ayah saya tidak akan mengecewakanmu bocah itu juga kabarnya telah memasuki rawam maut hitam jika saya bertemu dengannya saya pasti akan membunuhnya ucap Mo Xiang yang nampak bersemangat ayo pergi ucap Mo Xin Cheng dan mereka semua pun bergegas pergi dari sana scene berganti ke gerbang pintu masuk kota Black Mar City pada saat ini sesosok pria berpakaian hitam masuk ke kota Black Mar City orang ini sangat kuat bahkan penjaga pintu masuk tidak berani menanyainya orang ini adalah penatua inti sekte setan darah ternyata dia sudah beberapa lama ini terus menelusuri jejak Qin Chen dia dikirim oleh seorang dewa ketua menakutkan sekte setan darahnya untuk mencari pembunuh anggota sekte setan darahnya yang waktu itu dibunuh oleh Qin Chen sialan ternyata orang itu masuk ke dalam rawam maut hitam rawam maut hitam itu begitu berbahaya namun apabila saya beruntung di rawam maut hitam mungkin saya akan menerobos ranah Wujun tahap akhir namun saat ini saya harus menemukan orang itu terlebih dahulu ucap pria berpakaian hitam itu dan langsung mengguncang sosoknya kemudian pergi dari sana selamat menikmati selamat menikmati